Bagaimana persiapan dari Kementerian Pendidikan Nasar dan Pendengah ini Pak? Yang tinggal di daerah-daerah terpencil, kelompok difabel maupun juga mungkin ya kelompok masyarakat yang terpinggirkan karena berubah di hal Supaya mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan Nah bentuknya bisa dengan mendirikan unit sekolah baru walaupun itu dikatakan tidak ada peluarnya Tapi mungkin kita memperbanyak rumah belajar, rumah belajar Yang dengan rumah belajar itu mudah-mudahan mereka bisa dapat belajar dengan mudah, tidak terlalu jauh dari rumahnya Dan untuk itu maka kami akan mendata anak-anak atau mereka yang berusia sekolah yang memang belum mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan Kemudian yang kedua ya untuk pendidikan bermutu perlu peningkatan sarana-parasarana Dan ini juga membaca dari kuikin dari pemerintah Pak Pak Bawol Dan dia tadi menyampaikan untuk kepentingan pendidikan itu harus di prioritaskan dalam APPL Sehingga kami berusaha untuk bagi orang memperbaiki sarana-parasarana yang mungkin mudah atau belum membeli persyaratan Tapi memang ini harus kita koordinasikan dengan pemerintah daerah Karena beberapa hal menyakur pelaksanaannya tidak bisa dilempaskan dari otoritas pemerintah daerah Dan ini juga menampaknya kemudian kamu juga menghari Terusaha untuk memperbaiki penggunaan Karena ini banyak keras untuk berkoordinasi dengan kami Nah, itu yang berkat adalah Yang tadi tidak saya sampaikan peningkatan kualitas bulu ya Terima kasih 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 Terima kasih